Yezet menadah emas hasil tambang ilegal di Bekuk Satres Krim Polres Merangin saat membawa emas sebanyak 61,87 gram. Pelaku kedapatan membawa emas dari lokasi tambang ilegal. Yezet seorang warga kejabatan Tabirulu Kabupaten Merangin di Bekuk Satres Krim Polres Merangin lantaran membawa emas dari hasil penambangan ilegal atau peti. Pelaku di Bekuk di Jalan Poros Kejabatan Tabirulu saat menggunakan sepeda motor dan berhasil diamankan untuk diintrogasi. Kapolres Merangin AKBP Irwan Andi menyampaikan pihaknya berhasil menemukan dua kantong berisikan emas urai sebanyak 61,87 gram serta uang tunai sebanyak 2 juta rupiah. Saat diintrogasi pelaku mengakui jika emas tersebut hasil dari penambangan emas ilegal yang ada di wilayah kejabatan Tabir Barat dan Tabirulu. Pelaku juga mengakui sudah satu bulan berbisnis membeli emas hasil tambang ilegal. Atas perbuatannya pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batu bara dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun. Mendapat informasi tersebut tim dari unit liter Satres Krim Polres Merangin melaksanakan penyelidikan dan menemukan seorang tersangka atas nama inisial SF yang sementara membawa emas yang merupakan hasil pertambangan tanpa izin. Terima kasih telah menonton!